Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto Di channel youtube Freddy Sudaryanto Channel Kasus subang Bisa terungkap dengan cara apa? Kalau kita ketahui Bahwa Pihak kepolisian Akan menetapkan seseorang menjadi tersangka Jika ada dua alat yang kuat Yaitu Contohnya adalah Ada CCTV yang memantau atau ada Orang yang melihat Itu yang kuat sekali Apakah ada cara lain Bisa terungkap kasus ini? Kayak delay ya Mulut saya Di antara Keterangan yang disampaikan Di media, salah satunya oleh Kapolres Subang Bahwa ada Lebih dari satu orang pelaku Itu ditandai dengan Adanya keterangan Dua alas kaki yang berbeda Katakanlah kalau misalkan disana Ada beberapa orang Peran utamanya Adalah Sebagai dalang dan eksekutor Kemudian Kemudian Diperbantukan Seperti yang saya sampaikan Di video saya sebelumnya Ada orang-orang yang membantu Terhadap dalang dan Eksekutor Sehingga Sehingga Jadi menambah Pelaku disana Menjadi lebih dari Satu, dua, tiga Bisa lebih dari empat orang Malah Diduga Diduga Kemungkinan Diduga atau kemungkinan Ada lebih dari Satu orang Bisa Dua, tiga, empat, lima, enam Bisa saja Pada saat Beberapa orang yang ada disana Maka satu yang kita simpulkan Bahwa Di antara mereka Harus menyimpan rahasia Itulah pasti Yang akan disampaikan pertama kali Oleh mereka yang ada disana Atau para-para pelaku Adalah Menyimpan rahasia ini Sekuat mungkin Pastinya Di antara Mereka ini Mempunyai Satu sama lain Adalah Kartu Trub Kalau saya katakan demikian Ya Masing-masing punya Kartu Trub Apa itu? Jika kalian bersuara Maka saya akan Bongkar Jika kalian bersuara Maka saya akan Sampaikan Jika kalian bersuara Maka saya akan Bocorkan Jadi sebenarnya Satu sama lain Saling ketakutan Satu sama lain Saling khawatir Satu sama lain Saling Mengawasi Pasti Pergerakan Salah satu Di antara mereka Pasti ada yang dikhawatirkan Katakanlah Di antara pelaku Pasti ini berbeda Pasti ini berbeda 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 apa? Berbeda karakter Berbeda Sifat Ya Berbeda Kemampuan Berbeda skill Berbeda sekolah Berbeda jabatan Di antara pelaku Ada yang cepat Ada yang pintar Ada yang bodoh Pasti yang pintar Akan mengkhawatirkan Seseorang yang bodoh Atau yang Yang cekatan Akan mengkhawatirkan Yang lemah Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan Seseorang itu Akan membuka Atau terbuka Atau ada kata-kata Yang keceletot Yang dikhawatirkan Seperti itu Pasti Di antara mereka Pasti mengkhawatirkan Satu sama lainnya Jadi Kasus ini akan terungkap Suatu saat Nanti klak adalah Di antara mereka Ada yang bersuara Atau Bukan bersuara Bisa saja suaranya Ketidak sengajaan Atau Mungkin bisa jadi Karena disengaja Karena sudah Ada hal-hal Yang tidak bisa Dipegang lagi Ingat Memegang prinsip Memegang Memegang Amanah Jika amanah Itu adalah amanah Kebaikan Maka akan menjadi Kebaikan Dan akan menjadi Barokah Tetapi kalau amanah Atau Atau Sumpah serapah Yang dipegang Tapi Untuk Kejahatan Maka Jelas Allah tidak akan Meridoi Kalau Allah sudah Tidak meridoi Suatu saat Tangan Allah akan Itu campur Itu pasti Bagaimanapun Sekalipun Dengan kekuatan manusia Ya Dengan kekuatan manusia Dengan kekuatan Pangkat jabatan Di belakang sana Di kasus hubang Kasus ini Dianggap oleh manusia Tidak akan terungkap Tapi kalau kata Allah Bisa terungkap Bisa terungkap Sekali lagi Bahwa Dengan cara apa Bisa saja Satu Kasus ini akan terbuka Dengan cara Dia akan Mengungkapkan Membocorkan Rahasia Membongkar rahasia Satu Itu bisa terjadi Atau terungkap Dua Kasus ini Katakanlah terjadi Eksekusi Kalau saya Sampaikan Ini argumen saya Video-video saya Bahwa Saya mengatakan Bahwa kasus ini Adalah kasus Spontanitas Bukan Terencana Sekali lagi Sah-sah saja Semua Berpendapatan Kita tidak bisa Mengiyahkan Pendapat kita Kita hanya bisa Berargumen Tapi argumen saya Bahwa ini adalah Kasus bukan Berencana Tetapi adalah Spontanitas Dan Kenapa terjadi Hal-hal yang Nimpian Adalah Proses perencanaan Pasca eksekusi Jadi eksekusinya Tidak terencana Tetapi Perencanaannya Dilakukan pada saat Pasca eksekusi Pada saat Di TKP Jam-jam yang Sangat krusial Dari malam hari Yang begitu panjang Disanalah proses Perencanaannya Secara dadakan Kemudian Spontanitas Di sana dilakukan Perencanaan yang Sangat kuat Masing-masing Punya peran Untuk Melakukan hal-hal Yang Sifatnya Sangat krusial Termasuk Mungkin saja Hal-hal yang Sifatnya Pemantauan Yang Segera dilakukan Suatu Pemberesan Seperti itu Nah Di antara itu Maka Karena sifatnya Spontanitas Sekali lagi Ini adalah Argumen Argumen Kita tidak pernah Menyebutkan Siapa-siapa Dan orang-orang Tetapi ini adalah Argumen Pada saat Dia melakukan Suatu eksekusi Karena tidak ada Proses penencanaan Akibat daripada Sesuatu hal Yang mengibatkan Dia Menjadikan Apa namanya Suatu hal Yang ketidaksengajaan Tidak untuk Mengesekusi Tetapi terjadilah Pengesekusian Di sana Maka bisa saja Suatu hal Ini terjadi Di kemudian hari Dengan orang yang Yang berbeda Pada saat ini Pada saat kemarin Di 17 Agustus 2021 Dia Mengalami Hal yang Bisa Menutupi Kemungkinan saja Suatu saat Kelak Akan terjadi Tetapi dalam Kedana Naas Dan bisa Diketahui Sehingga ada Pengakuan di sana Semuanya bisa Terjadi seperti apa Termasuk adalah Tadi saya sampaikan Bisa Terbuka dengan Ajar pengakuan Seseorang Dari beberapa Orang yang ada Di sana Karena sudah Tidak ada lagi Kesepakatan Atau tidak ada lagi Kebersamaan Saya yakin Saya yakin Ya Pasti suatu saat Akan terbuka Dengan adanya Terbuka diantara Mereka semua Karena Siapa yang Memegang Amanat yang Sifatnya Kejelekan Maka Akan terbuka Semuanya Kemudian Saya sampaikan Lagi bahwa Di antara Mereka Di antara Mereka Di antara Mereka yang Ada di sana Di tempat TKP Sudah memelihatkan Ciri-cirinya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi